Saya mulai bukan dari barang yang mewah, tapi saya mulai dari lorong. Sekarang database masyarakat di lorong wisata, itu sudah berbasis database QR Code. Konyolnya, dua tahun saya tinggalkan, maka saya itu kembali nol. Mereka tidak peduli dengan pekerjaan, mereka lebih peduli dengan proyek dalam tanda kutip. Mereka tidak peduli dengan prestasi, mereka peduli dengan cari muka dengan pimpinan. Maka saya robah semua itu. Mulai dari tataran lurah, camat, dan SKPD. Itu paling berat kemarin. Jadi saya hadir itu membela rakyat saya yang secara pengetahuan berangkali belum paham bahwa akan terjadi bahaya. Tapi secara pengetahuan dan kemampuan dan pengalaman yang saya miliki, itu akan banjir. Jadi mirip-mirip ini dengan stadion kemarin. Mau bikin 60 ribu seat, saya kan tantang. Kalau 15 ribu seat, oke. Karena tidak, tanpa evakuasi. Terjadikan jeruan. Baru orang mengerti. Ternyata Pak Dhani sudah memikirkan itu. Nah, itu risikonya kalau kita memikirkan sebelum orang pikirkan. Risikonya begitu dibuli habis, tidak apa-apa. Bahas seputar era digitalisasi sejauh mana kesiapan Pemkot dan apa saja yang sudah akan diprogramkan dan sementara jalan Pak Wali. Apalagi kan sejak dilantik Februari 2021 kemarin, apalagi hampir 2 tahun pemerintahan Pak Wali di kota Makassar. Apa-apa saja program yang sementara jalan dan akan dijalankan terkait menyambut era digitalisasi nanti ke depan Pak Wali. Jadi Makassar itu adalah salah satu kota di Indonesia secara smart city itu sudah masuk ranking 80 di dunia. 2019, smart city index yang berpusat di Amerika dan Singapura memberi ranking bagi kota-kota di seluruh dunia. Dari 10.000 kota di dunia, hanya 102 yang diakui menjadi kota smart city atau kota yang sudah digitalisasi. Kita masuk ranking 80 di dunia, mengalahkan Manila, Rio de Janeiro, Johannesburg, termasuk Jakarta. Nah, apalagi kita memiliki konsep yang berbeda, namanya somber smart city. Maka karena itulah, pada saat kami meninggalkan priori pertama, ada 2 tahun yang kosong. Nah, memang turun, di bawah 100, ranking 100. Tapi setelah kami masuk kembali, kami terus hidupkan lagi kembali yang dimatikan 2 tahun. Dan sekarang kita menjadi referensi, bukan hanya banyak kota, tapi referensi join dengan banyak internasional. Kalau menyangkut digitalisasi, itu masuk visi saya. Yaitu, disitu kan percepatan menuju kota dunia yang somber dan smart city, dengan imunitas kota yang kuat untuk semua. Artinya, digitalisasi itu masuk visi, tapi bentuknya agak khas, kami bilang somber dan smart city. Konsep somber dan smart city ini sudah dikenal di dunia. Nah, saya menjadi pembicara di mana-mana, dari Amerika, saya memberi kuliah tamu di Universitas Terkemuka di Australia Monash University. Menteri pun banyak yang tidak, bukan banyak, belum pernah ada diminta itu. Kita kuliah tamu, dan di, apalagi di Singapura, di mana-mana kita dibuat undang. Jadi, Makassar sekarang ini bukan lagi kita bicara digitalisasi, kita bicara sekarang Metaverse. Kita sudah launching itu, preparsinya memang 2 tahun, mungkin di masa jabatan saya ke-2, belum sempurna, tapi paling tidak kita mulai. Jadi, Pak Wali tadi sempat menyinggung Metaverse. Metaverse itu apa sih sebenarnya Pak Wali? Banyak yang malum tahu. Ya, benar sekali. Metaverse itu adalah sebuah teknologi, di mana sebuah dunia baru yang memvisualisasi hal-hal yang virtual. Baik itu menduplikasi keadaan yang sebenarnya, misalnya Makassar Metaverse, saya menduplikasi Makassar yang nyata. Jadi, kalau ada kita di sini, dua, ada meja, apa semua, sama persis di dunia Metaverse. Menduplikasi. Berarti tidak harus ke lokasinya untuk melihat langsung Makassar. Oh, enggak. Jadi, duplikasi. Nah, apa istimewanya Metaverse ini? Kalau kita sudah masuk dunia Metaverse, misalnya saya merekam Makassar utuh, saya masukkan dunia Metaverse. Bisa tidak utuh, bisa juga kita fiktif semua. Kita bikin pulau sendiri, kita bisa-bisa. Ya, itu yang dibikin oleh Facebook, kan? Kalau kami tidak, Makassar itu Makassar utuh, kami pindahkan ke dunia Metaverse. Jadi, orang-orangnya, misalnya saya, diganti oleh avatar. Kita ada avatar sendiri. Nanti ada NSF, tak? Ya, apa? NFT. 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 Jadi, kita punya sertifikat lah, haknya kita tentang avatar kita. Nah, apa yang dari dunia Metaverse ini? Kita bisa bikin simulasi sebelum terjadi kesalahan. Misalnya, saya mau prediksi 10 tahun akan datang. Apa yang terjadi? Kalau begini, semua bikin bagaimana? Nah, termasuk kita mensimulasi masa lalu. Misalnya dalam pelajaran. Pelajaran tentang Majapahit. Anak-anak itu bisa bicara dengan kejamada, misalnya. Anak-anak sekarang bisa mengunjungi masa lalu. Dan kita bisa mengunjungi masa depan. Nah, itu Metaverse. Yang kalau kita create dengan baik, berguna bagi kita. Jadi, bukan hanya sekadar dunia virtual yang menjadi hayalan kita. Dunia tidak nyata. Tapi, dunia yang sekarang bisa kita bikin simulasi. Kira-kira kayak manasik lah begitu. Kita mau haji, kita bisa lihat, oh begini, jumroh kayak begini. Persis perasaannya sama. Betul, betul. Sangat-sangat menarik kalau misalnya itu bisa diwujudkan, Pak Wali. Sementara kita wujudkan dalam database. Insya Allah. Terus, kalau misalnya sepanjang menargetkan, anggap misalnya saya bahasakan tadi, Makassar, Metaverse yang kita bahasakan. Kira-kira apa yang menjadi kendala atau tantangannya ke depan, Pak Wali, yang kita dapat selama ini? Sama dengan Smart City. Kendalanya rakyat belum mengerti. Saya coba survei. 33 orang, 33 persen masyarakat Makassar itu belum tahu soal Metaverse. Sama sekali belum tahu. Bahkan melawan Metaverse. 18 persen sudah tahu. Mau tahu. Dan 8 persen sudah tahu. Sisanya tidak tahu apa-apa. Nah, tentunya survei seperti ini, saya butuhkan untuk mencoba bagaimana saya harus memulai dan siapa yang saya libatkan awal. Sama juga Smart City. Nah, Smart City pun orang tidak mengerti. Tapi sekarang orang saya bikin aplikasi 3 hari. Anak-anak biasa. Tidak perlu saya buang ongkos tinggi. Artinya, harus mulai. Betul. Sekarang saya akan mulai, anehnya, saya mulai bukan dari barang yang mewah, tapi saya mulai dari lorong. Sekarang database masyarakat di lorong wisata itu sudah berbasis database QR Code. Database rumah dan lorong wisata di Makassar sudah berbasis spasial dan 3 dimensi. Itu awal-awal database. Database-database yang kemudian diorchestrasi oleh blockchain namanya. Dengan data-data ini, kemudian kita bikinkan avatar semua itu, masuklah kita di Metal Force. Menarik sekali, Pak Wali. Dari sekian banyak program atau yang ingin Anda wujudkan menjelang atau menyambut era digital ini, Pak Wali. Saya pikir dari tantangan-tantangan itu tentu Pak Wali sudah memikirkan solusi maupun cara penyelesaiannya, Pak Wali. Saya yakin Pak Wali sudah punya solusinya. Terus kira-kira, Pak Wali, selama hampir 2 tahun periode tak di periode kedua ini, Pak Wali. Apa yang belum tercapai, Pak Wali? Apa yang kita ceritakan dan ternyata belum tercapai, Pak Wali? Jadi sebenarnya puncak di periode saya pertama 2019 itu semua tercapai. Makanya kami dinobatkan menjadi kota yang sudah bisa mewujudkan visi-visinya. Nah, konyolnya 2 tahun saya tinggalkan, maka saya itu kembali nol. Tantangan terbesar memperbaiki kerusakan moral yang ditinggalkan dalam 2 tahun kemarin. Posteran moral itu apa? Mereka tidak peduli dengan pekerjaan, mereka lebih peduli dengan proyek dalam tanda kutip. Mereka tidak peduli dengan prestasi, mereka peduli dengan cari muka dengan pimpinan. Maka saya robah semua itu. Mulai dari tataran Lura, Camat, dan SKPD. Itu paling berat kemarin. Tapi Alhamdulillah setelah pasca menjelang 2 tahun ini, semua sudah mulai normal. Dan kita sudah mulai menjajaki puncak-puncak prestasi di Indonesia. Mulai digitalisasi kita kemarin sudah juara. Kemudian inovasi kita sudah kembali ambil yang seperti dulu. Walaupun penyerapan anggaran masih paling rendah di Indonesia. Nah, ini semua kita sempurnakan. Dan insya Allah dimulai tahun depan, makanya saya 2 hari ini mengumpulkan tokoh-tokoh agama. Dan tadi malam tokoh-tokoh pendidikan untuk berkonsolidasi tentang pikiran-pikiran apa untuk memajukan umat dan memajukan pendidikan. Itu kalau menurut saya Pak Wali dari sisi memperbaiki infrastruktur mulai dari pejabat-pejabatnya Pak Wali. Nah, beberapa persoalan lain mungkin yang klasik lah Pak Wali di setiap kota besar seperti macet, banjir, sampah. Bagaimana Pak Wali menurutnya itu? Apakah bisa diselesaikan semuanya itu setelah Pak Wali selesai? Atau memang ada harus yang diikuti? Dulu kita kan kebersihan termasuk paling top Indonesia. Memang kerusakan kemarin dengan infrastruktur yang misalnya tangkas haki yang tidak dipakai lagi, kembali ke truk. Kemudian banyak motor sampah yang tidak difungsikan sampai rusak. Nah, sekarang ini saya jauh dari puas soal kebersihan. Makanya kenapa saya bikin pakandato, saya ubah struktur manajemennya yang langsung saya pimpin. Tapi tahun depan, dengan tendernya sekarang PSL, pembangkit sampah energi listrik, di mana nanti TPA itu akan habis sampahnya, dan yang sampah dari rumah langsung ke pabrik sampahnya, maka disitulah momen di mana Makassar akan menjadi kota bersih seterusnya. Walaupun seperti itu, sekarang saya aktifkan kembali seribu bank sampah, kemudian mobil-mobil sampah saya baru adakan tahun ini untuk memperbaiki itu. TPA juga kita perbaiki. Jadi, bicara sampah bisa ada hulu hilir. Bicara sampah, bicara perilaku. Nah, bicara sampah, bicara sistem. Tidak bisa kita kerja sendiri-sendiri, bicara kerja tidak ada sistem. Seperti itu. Dan saya belum puas. Tapi tahun depan insya Allah kita kebut. Amin, amin. Terkait lagi, salah satu harapan di kota Makassar, Pak Wali, kehadiran kereta api. Menurut Pak Wali, Makassar butuh kereta api atau tidak? Butuh sekali. Program kereta api tidak pernah ada salahnya. Karena dia menjadi konektivitas yang kuat dari mengakumulasikan atau mengkoneksikan antara pusat-pusat sumber pangan di Sulisi Selatan dengan pelabuhan. Dan pelabuhannya di Makassar. Nah, persoalannya. Kenapa, Nani? Karena ya, sejak dulu kita merancang batu jamannya Pak Sahrul. Masuk kota itu elevated. Dan amdalnya pun elevated. Saya tidak tahu setelah saya tidak bertugas dua tahun. Berubah sampai ke bawah. Tahukah kita bahwa kalau kita tidak elevated, maka kita akan membuat bendungan kereta api. Yang pada saat banjir kemarin yang Jumat, itu kira-kira dua bulan lalu. Saya curiga diduga, kalau saya lihat di peta. Itu diakibatkan, akibat jalan kereta api. Ya, diduga ini ya, diduga. Jalan kereta api yang sudah dekat dengan Mandai. Yang kemudian menahan air dari timur. Karena di timur itu gunung-gunung. Kemudian, karena dia sudah tidak tahan, dia ke selatan. Selatan lebih. Makanya, pertama kalinya bandara tergenang. Pertama kalinya jalan tol tergenang. Pertama kalinya di Bukit Katur Setiwa itu, banjir di Sudiang. Tidak pernah terjadi. Dan kalau ini dia lanjutkan, paksa akan dilanjutkan. Karena saya orang teknis. Saya orang mengerti. Maka saya harus membela rakyat saya. Jadi, saya hadir itu membela rakyat saya. Yang secara pengetahuan, barangkali belum paham bahwa akan terjadi bahaya. Tapi secara pengetahuan dan kemampuan dan pengalaman yang saya miliki, itu akan banjir. Jadi, mirip-mirip ini dengan stadion kemarin. Mau bikin 60 ribu seat, saya kan tantang. Kalau 15 ribu seat, oke. Karena tidak ada tempat evakuasi. Terjadi kanjuruan. Baru orang mengerti. Ternyata Pak Dhani sudah memikirkan itu. Nah, itu risikonya kalau kita memikirkan sebelum orang pikirkan. Risikonya begitu dibully habis, tidak apa-apa. Betul. Jadi, itulah kelebihan salah satu wali kota kalau dia berlantar belakang arsitek. Tidak bisa dimain-main nih Pak Wali kalau persoalan desain-desain yang seperti itu sudah bisa diantisipasi. Kalau terakhir mungkin Pak Wali. Tantangan terbesar dalam mewujudkan Makassar Metaverse kemarin yang sudah kita canangkan. Sekaitannya dengan kesiapan penduduk kota Makassar sendiri Pak Wali. Kira-kira Pak Wali mau mulai dari mana? Anggapnya misalnya tadi kita bahasakan kita mulai dari lorong. Nah, sementara kalau dari lorong sendiri misalnya yang dipikirannya orang ini Pak Wali. Di kepalanya sebagian warga masyarakat kota Makassar. Di lorong ini masih rata-rata orang yang pemikirannya belum sampai ke sana Pak Wali. Adakah cara yang lebih efektif menurut Pak Wali? Kalau Smart City dan Metaverse ataupun apapun teknologi yang aneh-aneh di dalam telinga masyarakat itu akan cepat diterima kalau dia berguna. Namanya useful. Dulu Smart City, mana orang mengerti Smart City? Mana orang mengerti dia order pakai handphone? Tapi begitu saya bikin home care with telemedicine. Telemedicine sudah tahun 2015 kita lakukan. Nah, waktu saat pandemi baru top itu telemedicine. Kita sudah lakukan 5 tahun lalu. Kemudian mereka merasakan bahwa, eh, banyak kita tahu Smart City. Cepat diagnosanya. Tidak perlu kita ke lab. Langsung ada hasilnya. Rekaman mediknya langsung ada di rumah. Dan itu diakui seluruh dunia kita punya publikasi. Akhirnya masyarakat menganggap bahwa sebahagia kita untuk Smart City. Mereka terlibat. Metaverse pun saya akan mulai. Yang saya cerita tentang lorong. Databasenya. Jadi untuk mengamankan lorong dari kamera apa semua itu semua ada QR Code-nya. Jadi bagaimana mengatasi kemiskinan. Jadi kita tahu pendapatannya orang apa semua. Siapa yang perlu dibantu, siapa yang tidak perlu dibantu. Jadi tidak ada lagi pendataan. Ini pendataan yang lama ini kalau sudah sebut kebijakan. Dengan metaverse tidak perlu pendataan. Karena semua sudah lengkap. Nah. Yang kami akan buat adalah di bidang kesehatan pertama. Tentang diagnosa kesehatan. Kira-kira begini. Kalau kita sakit nanti. Ini rancanganku ini. Walaupun saya sudah tidak balik kota lagi. Insya Allah saya akan bikin tetap ini. Jadi tinggal kita ambil HP etak. Kita foto buat muka. Karena sudah dadanya. Foto kita punya muka. Ada face recognize. Pengenal muka. Terk. Langsung muncul avatar takkan. Muncul avatar tak. Sakit tak di mana. Kan selama ini kita kalau masih sangat konfesional. Walaupun di rumah modern. Ditanya sama dokter. Sakit apa kik? Sakit kepala. Kita tahu ini kepala luas. Di sini kepala sakitnya yang di belakang itu beda sakitnya. Siap-siap. Sakit apa kik? Sakit perut. Beda sakit perut. Di sini yang perut di belakang itu semua. Tapi dengan metaverse. Dia cuma foto. Dia lihat. Dia tinggal tunjuk. Sakit kak di sini. Sakit di sini langsung titik. Langsung akurasinya tinggi. Langsung dengan begitu. Langsung keluar diduga sakit ini. Dari data blockchain yang ada. Setelah itu. Kita akan tinggi. Kalau kita sakit kepala. Tinggal handphone. Kita kasih scanning. Garing apa kan? Oh garing. Obatnya apa? Obatnya apa? Kita tanya saja itu. Jadi sampai begitu. Memang perlu waktu. Tapi. Saya akan buat ini. Secara pribadi. Bukan secara. Walaupun saya. Konsistensi dengan rencana saya. Dan belum ada di dunia. Masih kurang kotak. Yang ada itu. Facebook. Yang besar-besar semua. Ya metaverse. Metano kan? Meta apa semua. Ya. Nanti dengan. Satu perusahaan namanya. Meta Ki. Nanti saya bilang. Meta Ki. Ada itu Metano. Ini Meta Ki. Siap-siap. Jadi memang. Masyarakat memang perlu dicerahkan. Persoalan ini. Kalau. Dari saya sendiri mendengar. Dari penjelasan Pak Wali. Sebenarnya sangat-sangat bagus. Saya sendiri Pak Wali. Sempat memakai jasa. Telemedicine kemarin. Waktu ada keluarga sakit. Dan Alhamdulillah. Responnya. Cepat. Terima kasih telah mendengarkan podcast Harian Rakyat Sulsel. Bersama saya Alip dan Bapak Wali Kota Makassar. Mohd Ramadam. Dan Pak Mantoh. Sampai jumpa di podcast Harian Rakyat Sulsel berikutnya. Terima kasih. Hidup Rakyat Sulsel. Selamat ulang tahun. Rakyat Sulsel.com. Terus menjadi referensi politik. Cerdaskan masyarakat. Untuk melihat politik yang produktif. Insya Allah. Jariah dan kejadian Rakyat Sulsel. Akan jauh lebih baik ke depan. Jariah dan kejadian Rakyat Sulsel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.